Intro Baik, kali ini kita akan membahas pertumbuhan fisik remaja Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Pertama, memahami pertumbuhan fisik remaja serta karakteristiknya Kedua, menjelaskan pengaruh pertumbuhan fisik remaja terhadap tingkah laku remaja Ketiga, mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja Dan yang keempat, mengemukakan usaha-usaha yang dapat dilakukan pendidik Dalam membantu remaja mengatasi permasalahan dalam pertumbuhan fisiknya Nah, apa sih pengertian pertumbuhan fisik remaja? Yaitu pertumbuhan atau perubahan yang menyangkut ukuran tubuh, proporsi tubuh, perkembangan ciri-ciri seks primer dan ciri-ciri seks sekunder Jadi, ukuran tubuh berarti itu tinggi ya, tinggi badan Kalau proporsi tubuh adalah kesesuaian beberapa bagian tubuh yang menyesuaikan proporsinya Sampai ke tahap yang semaksimal mungkin Jadi, tidak terlalu yang overload gitu Kepital, proporsinya sudah mencukup-cukup segitu Dengan kondisi tubuh kita ya sudah seperti itu gitu Kemudian, perkembangan ciri seks primer Jadi, perkembangan ciri seks primer ini apa tanda-tanda kita ketika menjadi dewasa Contohnya, tumbuh kumis ya Belum tentu itu akan berlanjut menjadi pertumbuhan selanjutnya Atau perubahan suara pada wanita tumbuh payudara Kemudian, dilanjutkan pertumbuhan seks prim Apa sekundernya kepada perkembangan kelamin Seperti menstruasi ya kan Kalau pada laki-laki nimpi basa Artinya, terjadi pertumbuhan kelaminnya itu mencapai maksimal Kemudian, pengaruh pertumbuhan fisik terhadap tingkah laku remaja apa saja Yang pertama, ingin menyendiri Kemudian, bosan, inkordinasi atau salah tingkah ya Susah untuk menyesuaikan antara Pokoknya kaku dan segala macam kalau inkordinasi Kemudian, antagonis sosial Seperti ya, apa sih sifat egois kita Terkadang muncul di situ Kemudian, hilangnya kepercayaan diri Terlalu sederhana Artinya, ketika mengalami perubahan Yang sulit kita mengerti Atau kita kurang percaya diri Jadi, kita untuk menutupinya berpakaian yang sederhana Agar tidak nampak bahwasannya kita mengalami perubahan itu Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja Yang pertama, itu sistem endokrin dalam tubuh Berarti, hormon ya Kemudian, faktor-faktor nutrisi Yang mempengaruhi kalau kita makan Makanan yang banyak mengandung Pokoknya yang seimbang lah ya Proteinnya cukup, karsiumnya cukup Vitamin dan mineral, segala macam Pasti pertumbuhan fisik kita akan bagus Kemudian, gangguan keluarga ini maksudnya adalah Gen, kemudian lingkungan Kalau keluarga kita mendukung untuk pertumbuhan kita Nah, pasti akan memberikan yang terbaik buat kita Kemudian, keturunan yang tidak bisa kita tolak ya Karena itu adalah merupakan faktor keturunan Kemudian, gangguan emosi Jadi, ketika kita mengalami gangguan emosi Mood kita juga akan berpengaruh Seperti kalau kita marah dan segala macam Kita pasti, ada yang orang marah-marah itu Mood makannya menurun Ada yang orang merasa emosinya meningkat Mood makannya meningkat juga Nah, itu juga mempengaruhi pertumbuhan Seperti gangguan percernaan dan segala macam Kemudian, jenis kelamin Jenis kelamin itu juga mengalami Apa ya, mempengaruhi pertumbuhan Antara laki-laki dan perempuan itu juga memiliki pertumbuhan yang berbeda Kemudian, status sosial ekonomi Ini jelas ya, status sosial ekonomi Kemudian, kesehatan dan kecerdasan Jadi, kalau semakin kita Apa, cerdas dalam menentukan pola makan dan segala macam Nah, pasti dia akan memikirkan Makanan apa yang sehat untuk saya Makanan apa yang tidak sehat untuk saya Kemudian, apa usaha sekolah untuk membantu pertumbuhan fisik remaja Adalah membentuk pengembangan program kelompok Seperti kegiatan olahraga, pramuka, ada seni Untuk apa untuk membentuk fisiknya agar lebih baik Nah, coba jelaskan usaha apa yang pernah kamu lakukan Saat kamu mengalami pertumbuhan primer ya Awal primer ya, sudah menyadari ketika ada perubahan di dalam tubuh kita Berarti kita sudah menunjukkan kita remaja nih Nah, apa? Kemudian, usaha apa saja yang pernah kamu lakukan? Coba tuliskan di kolom komentar Sekian materi yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatian kalian Mohon maaf atas kekurangan saya Sampai ketemu di materi berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax